Saya ada pesan untuk keluarga besar K.H. Arifin Ilham, kalian semua, betul ya? Ini ada yang dulu biasa fikir disini, jangan pernah menganggap majlis ini milik K.H. Arifin Ilham. Karena beliau tidak pernah meniatkan majlis ini untuk beliau, beliau meniatkan majlis ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi jangan pernah mengatakan ini majlis milik K.H. Arifin Ilham, milik Allah dan Rasulnya. Maka begitu milik Allah dan Rasulnya, kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memajukkannya. Tidak perlu lihat siapa yang di depan. Kalau yang di depan, adik kita Alvin, nyebelin. Ada yang tidak suka dengan Alvin, orangnya nyebelin, orangnya sok dan lain sebagainya. Kita tidak mengurus Alvin, kita mengurus Allah. Yang di depan, apa lagi namanya? Amar. Amar gendut, tidak enak dipandang. Ya, dipandang tidak enak. Nyebelin juga. Tidak mengurus, mau nyebelin, tidak nyebelin. Allah tidak pernah nyebelin. Rasulullah tidak pernah nyebelin untuk Allah dan Rasulnya. Biasakan begitu. Jangan lihat figur. Ikhlaskan dudukmu di sini untuk Allah dan Rasulnya. Bukan untuk siapapun. Apalagi kalau kita jadi murid. Niat menyenangkan guru. Allah dan Rasulnya dan gurumu. Kalau kalian memandang, ya Haji Arifin Ilham itu guru, maka seluruh keluarga guru wajib dicintai. Wujudnya seperti apa? Mahabbah itu, mahabbah zat. Bukan mahabbah sifah. Saya tidak dibayar, lo ini ya. Sorry, bro. Berangkat-berangkat sendiri. Nyobil-nyobil sendiri. Mobil-mobil sendiri. Pulang juga nyobil sendiri. Ini panitia mau ke rumah saya larang. Gak usah yang merepotin nanti. Datang ke solung merepotin. Saya mesti terima tamu. Kan repot ya. Ngapain saya direpot-repotin. Cukup WA saja. Kalau jadwalnya kosong saya datang. Saya begitu sama semua orang. Gak pandang bulu. Siapapun orangnya. Asal jadwal saya kosong. Saya berangkat. Berangkat. Semakin pakai WA semakin senang. Semakin datang semakin akan saya tolak. Kenapa ngerpotin. Ganggu waktu saya duduk sama keluarga. Waktu saya lihat ikan koi terganggu. Waktu saya asli sama jamaah youtuber. Terganggu. Satu orang mau ganggu. Gak usah. Sudah cukup sana. Disentuh aja. Gak usah ke Solo. Gak usah ke Solo. Saya ini ilmunya muhmumat. Jadi kalau kalian dengar kerama saya pusing. Salah mau sendiri. Saya gak mau pusing. Amanat guru saya. Apa yang ada di hati. Saya sampaikan. Kalau gak ada di hati. Yang gak saya sampaikan. Ini anak-anaknya. Yaji Arifin Ilham. Belum tentunya nenengin. Belum tentunya nenengin. Mungkin ngeselin. Mungkin nyebelin. Mungkin. Kita gak boleh menghakimi. Gak boleh menghakimi. Menghakimi. Tapi kamu datang ke sini. Bukan cari Alvin. Bukan cari Ammar. Bukan cari saudaranya. Bukan cari Syekh Syakur. Enggak. Cari Allah dan Rasulnya. Masjid-masjidnya Allah. Zikir-zikirnya Allah. Salawat-salawatnya Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alain nabi. Ya ayuhalladzina amanu. Sallu alihi wasallimu. Taslimah. Allah mahasilu salimu alim. Nah. Kalau udah begitu. Peres nih. Udah. Jadi kalau nanti muncul Alvin tingkahnya gak beres. Gak usah dipikir. Ammar tingkahnya gak beres. Gak usah dipikir. Kenapa? Yaudah. Memangnya amarnya juga anak. Anak-anak. Tapi insya Allah tingkahnya semua beres. Insya Allah semua tingkahnya beres. Kan paling orang ngomong ini begini, ini begini. Orang boleh ngomong. Orang boleh ngomong. Dan saya juga gak akan tanya. Bener gitu. Enggak. Ngapain. Buat pusing. Ya buat bu. Pusing. Tanya sama dirimu. Kamu kira-kira kalau mati sekarang tempatmu dimana? Kalau sekarang kamu dicabut Israel tempatmu dimana? Kalau kamu ngomongin orang tempatmu dimana? Siapapun orangnya. Menggunceng orang dosanya lebih besar daripada 30 kali berbuat zinah. Pusing. Terima kasih.